Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan Unboxing dan tes Untuk sebuah grafik kart ya Apa itu grafik kartnya ya Disini kita memiliki Colorful Battle X GeForce RTX 2060 Dengan fitur Ray Tracing GDDR6 D-RX12 dan Unsell Untuk bokehnya seperti ini Jadi ini untuk distributor Resminya dari WPG WPG Oke ini box bagian depan Khas dari colorful ya Box bagian atas Samping Bawah Inclusion the box ya Disini hanya ada grafik kart aja Requirement Minimal requirement nya seperti ini Minimal 500W untuk PSU nya Dengan 8 pin power tambahan Kemudian key feature nya Disini bisa digunakan semua untuk fitur nya Dan ini untuk spesifikasinya ya Colorful GeForce RTX 2060 2060 NB V2V NB itu biasanya menggunakan backplate ya Untuk serial number bagian digit terakhir nya 200 km ya Oke Jadi ini unit tuh masih baru banget Belum jadi dipakai Oke Jadi ini ada pembelian baru Tapi karena kebetulan yang spek diatasnya juga Harganya udah turun maka langsung upgrade seperti itu Oke Kita akan buka Ya pertama kali ini memang sudah saya keluarkan dari anti-static bag nya Kita lihat kelengkapannya ya Ini anti-static bag nya Disini ada tulisan Not for cryptocurrency mining Violation of this will void warranty ya Ini untuk static bag nya Kemudian ada colorful quick guide yaitu user manualnya ya kitab switch nya Dan juga ini ada invoice pembelian Gak perlu gak apa-apa lah ya namanya Yang penting saya tutup Nomor handphone nya Per 6 Mei 2022 Jadi belum ada sebulan malah ya Belum ada seminggu Ya seminggu lah kurang lebih Kurang lebih seminggu Ini saya tes bertanggal berapa ini 13 atau 12 ya hari ini Oh sorry Ini tanggal 14 Jadi baru berumur 8 hari ya Ya itu pun kalau langsung dipakai Tapi kayaknya karena sudah upgrade jadi Gak dipakai graphic card nya Belum jadi dipakai Oke Ini untuk box bagian luar Kita taruh sini Dan ini box bagian dalam Kita keluarkan dulu unit nya Ini bener-bener masih Baru banget ya guys ya Masih baru banget Ini varian colorful Warna merah hitam dengan dual fan Dual fan khas colorful Dengan headsink berwarna chrome Bisa express nya 16 kali ROHS ya HDMI Oke Kemudian di bagian atas Di sini adalah Silver pipe nya Atau chrome pipe nya ya Bikin atas Ada tulisan cbox rtx Dan membutuhkan 8 pin port tambahan Untuk tdp rtx 2060 ini Di 160 watt ya Jadi minimal PSU harus 500 watt Dengan certified Kondisi bagus Kemudian untuk display nya Di sini ada Buah satu Satu buah display port Satu buah dmi port Dan satu buah dvi port Mantap Kinyes-kinyes Kinslong Bener-bener Ya masih baru lah ya BNUB Kemudian ini plat Di bagian belakangnya nih Ada backplate yang bener-bener Mantap ya Build quality nya mantap Ini untuk serial number nya cocok ya 200 km MN colorful Sivo rtx 2060 MB V2V Pembelian Untuk segel pabriknya Utuh ya Mantap ya Tiring up on Untuk pembelian Di sini 6 Mei 2022 Untuk segel WPG Maret 2022 Tapi karena ada invoice Jadi mengikuti garansi Dari invoice Dan segelnya Per Segel pembeliannya Per Mei 2022 Ya Seperti itu guys Untuk kebijakan Dari WPG Kita akan langsung Pasang dan tes Untuk unitnya Di rig ya Kita Paskan dulu Untuk Kameranya Sekaligus Mikrofonnya Yang harus saya cepat Di baju Oke Kita akan tes ringan aja Karena ini unit baru Sebenarnya tadi Waktu unboxing Sudah saya tes sekali ya Kita akan pasang Sudah saya tes tadi Pakai port royal Tapi ini kita akan tes ringan aja Disini jadi membutuhkan 8 pin power Tambahan 8 pin power Oke pastikan Kenceng Dan mengunci Untuk pin powernya Oke ini udah Kenceng GeForce RTX Pakai DMI Kita pakai DMI Terus kita colok Powernya Kita tekan Power sampai Sampai I ya Kan disitu Kalau disaklar Power sampai itu Ada O Ada I O offline I inline Gitu Ini setiap yang alir Oke Ini sudah saya pasang Kita kasih lighting Tambahan Jadi ini menggunakan Port HDMI Kemudian Kita supply dengan PSU Koget CMX 700W 80 plus Ya Kita akan nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Tak Mulus Mulus jaya ya Kita akan menuju ke display Sudah tampil Oke Kita paskan dulu Tripodnya Set Pas tengah ya Biar saya Dekatkan mulut Biar kenceng Oke Saya tes 14 Mei Jam 6.01 pagi Oke Kita cek Di sini Resolusi layar Sudah Full HD Ini Karena merupakan tes kedua Dari pemasangan Di PC saya Jadi PC sudah mendeteksi Keberadaan Si Graphic Cut Bahkan mungkin Dari MSC Afterburner Juga sudah Mendeteksi Ya Suhu di 35 terdek Celsius 36 terdek Celsius Kita buka aplikasi Pendukung lainnya ya Seperti GPUZ Kemudian Steam Dan juga HW Monitor Ya HW Monitor Oke Ini tadi Story yang saya klik Kalau kita look up Di sini Karena Dari Website HW Up Tidak Mengikuti Database Yang ada Di Websitenya ya Tapi ini Kita cek Di sini Yang sama persis Colorful Tomahawk GTX 2060 Ya Karena Colorful Varianya Banyak banget Oke Kita tunggu dulu Sampai Ini Tidak menghalangi Pandangan Mana ini Ada aplikasi Yang belum dibuka Ini 3DMark Ini Menghalangi Ini Tunggu dulu Guys Nah Tadi Apa itu Start Oke Oke lah Kita Cross Cek ke Websitenya dulu Di sini Colorful Tomahawk GTX 2060 Ini Tidak bisa di klik Ini Ada logo 3DMark Jadi Grafik Jadi grafik Procesor Itu Arsitekturnya Itu TU106 Dengan Render Testure Mappingnya Di 48 Per 120 Kemudian Untuk Core Di 1920 Shader Mantap Mantap Siwa Sebentar Ini Kenapa Ini Test Power GPU Z Kaling Kalingan Ini Ketutupan Oke Kita Tunggu Dulu Guys Oke Coba Kita Geser Kesini Ini 3DMark Loading Arsitekturnya Seperti Ini Untuk Trevor Version 512 1.15 DCH Windows 10 64 Bit WHGL Kemudian GPU Clock Kita Lihat Disini 1365 1750 Dan Boost Clock 1680 MHz Cocok Mantap Kemudian Untuk Ukuran Grafik Panjang 22,2 cm Lebarnya 12,6 cm Tebal 4,2 cm TDP 160 Watt Suggested Power Sampai Di 450 Watt Port 1x DVI 1x HDMI 2.0 Dan 1x Display Port 1.4a Dengan Pin Power 1x 8 Pin Power Tambahan Mantap Cus Oke Kita Akan Coba Reload Untuk 3DMark Oke Kita Coba Buka HW Monitor Ini Masih Ketutupan 3DMark Sudah Tampil Kita Minimize Minimize Dulu 3DMark Ini Kita Start Jadi Untuk Spesifik Grafik Tadi Sudah Oh ya Processor Ini Suhu Di 35 Derajat VGA Ini Di 37 Derajat Hidl Si RTX Sensor Sama 37 Sesuai Kemudian Untuk Ini Website Kita Tetap Aja Kita Akan Jalankan Benchmark Pakai Times Paya Kita Akan Running Di Preset 1080 Current Di 38 Celcius Collecting System Info Kita Tunggu Dulu Loading Karena Kalau Kita Jalankan 3DMark Misalkan Kita Klik 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 Dia Bisa Tidak Valid Hasil Tidak Transpy Graphic Test 1 Sponsornya Galak Mungkin Yang Bikin 3DMark Ini Onscreen Display Tampil Kalau Enggak Kita Panggil Secara Manual Kita Panggil Suhu 50 Celcius Fps 2x Dari 1650 Super Seperti Itu 44 Fps Suhu 55 Dan Performa Gahir Dengan TDP 160 170 Watt Clock Di 7 GHz RPM Kipas 63% Di 2300 RPM Kemudian Processor Saya Hidl Di 30% Performance Dengan Load Di 40 BD Celcius Oke Mulus Average Di 46 FPS Real FPS Di 50 Dengan Temperatur 64 C Mantap Jiwet 66 BD Celcius Karena Masih PGA Baru Kipasnya Jadi Wangi Oke Time Spy Graphic Test 2 Tadi Di 63 64 C Untuk Graphic Test 1 Lanjut Graphic Test 2 Monitor Monitor Miring Ini Terlihat Oke Di 40 An FPS Ini Lebih Lancar Dibandingkan Seri Graphic Graphic Card Yang Kemarin Saya Tes Pastinya Karena Ini RTX Di 64 C Average FPS Di 34 FPS Lebih Kencang Ini Pastinya 7 GHz Clock Speed 174 TDP 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 Temperatur 67 C Pantul Jiwet RPM Kipas Di 2600 71 Persen Oke Mantap 69 C Full 100% 70 C Turun Ke 68 Mantap Ini Benar-benar Mulus Untuk Menjalankan Tes 71 C Sebagai Suhu Tertinggi Ya Saat Ini Oke Kita Akan Lanjut Ke Time Spide CPU Tes Untuk CPU Tes Sendiri Ini Lebih Ringan Daripada Firestrike Atau Moon Nitrate Kayaknya Jadi Untuk Menjangan CPU Tes Pun Kencang Keuangan Untuk Processor I5 46 90 K VQ Deidil Di 30 Persenan Suhu Di 50 Celcius TDP Idle Di 27 Watt Kemudian RPM Kipas Sudah Di 65% Atau 2300 RPM Processor Di 50 Derajat Celcius Clock 3,7 GHz 5455 Processor Derajat Celcius TDP Di 50 Watt Average Average 17 FPS Mantul Jewel Oke Selesai Untuk Tesnya Kita Akan Lihat Untuk Skor Dari Timespy Loading Result Oke Untuk Grafik Skor Di 7455 CPU Skor Di 3000 Kemudian Timespy Skor Di 6109 Ini Masih Loading Kita Taruh Di Sini Kemudian Kita Lihat Di Sini Untuk Grafik Tes Pertama Di 66 Celcius Tes Kedua Di Angka 71 Celcius Dan Berangsur Turun Sampai Akhir Benchmark Di 44 Celcius 44 Sekian Oke Kalau Kita Lihat Dari Software Monitoring Disini Untuk Suhu Terendah Di 37 Celcius Untuk Tes Kedua Ya Maksimum 71 Kemudian Untuk Kipas Disini GPU Fan Di 1700 Minimal Current Di 2000 RPM Dan Maksimal Di 2700 RPM Untuk Power Di 176 Watt Maksimal Minimal 19 Watt Dan Saat Ideal 19 Watt Sampai 20 Watt Mantap Untuk Clock Speed Di 1920 Memory Clock 1750 Kemudian Efektif Clock 1900 MHz GPU Fan Ideal Di 54 Persen Maksimal Di 74 Persen Mantap Untuk Performa Dari RTX 2060 Dari Colorful Oke Selanjutnya Kita Akan Tes Untuk Grafik Yang Lainnya Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Like Subscribe Dan Comment Don't Forget To Subscribe This Channel Supaya Kita Lebih Semangga Untuk Mengetes Grafik Grafik Yang Lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Bye